Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya ingin membahas salah satu pasal di undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang barangkali kita jarang membacanya rekan-rekan Anda pernah enggak melihat jalan rusak atau jalan berlubang? Mungkin banyak ya dan Anda pernah enggak melihat atau mengetahui ada orang kecelakaan jatuh karena jalan rusak, karena jalan berlubang? Ya, ternyata tentang hal ini rekan-rekan ada undang-undang yang mengaturnya kita baca ya di pasal 273 undang-undang lalu lintas angkutan jalan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah kalau misalnya dia mengakibatkan luka berat jadi kalau ada orang celaka karena jalan rusak atau kendaraan rusak penyelenggara jalan dipidana dia paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah rekan-rekan kalau misalnya dia mengakibatkan luka berat dia menjadi pidananya 1 tahun dan dendanya 24 juta dan kalau misalnya korbannya meninggal dunia penyelenggara jalan ini dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 120 juta rupiah rekan-rekan ya jadi isinya di pasal 273 ini kalau ada orang jatuh atau celaka karena jalan rusak atau jalan berlobang penyelenggara jalan dipidana dia dendanya sampai dengan 120 juta rupiah rekan-rekan coba bayangkan besar sekali dendanya kan nah pertanyaannya kita siapa sih penyelenggara jalan kan begitu di pasal 5 ayat 3 ya huruf A undang-undang lalu lintas angkutan jalan bunyinya begini pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi A urusan pemerintah di bidang jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan jadi yang bertanggung jawab di bidang jalan adalah kementerian PU artinya berarti penyelenggara jalan yang dimaksud di pasal tadi pasal 273 tadi adalah departemen PU lalu timbul pertanyaan nah kalau misalnya ada orang jatuh celaka karena jalan rusak tadi yang di bidangnya itu siapa kepala PU atau departemen PU nya lembaganya kalau dipenjara kan hukuman badan rekan-rekan pasti orangnya kan jadi apakah kepala PU nya yang dipenjara atau lembaganya lembaganya gak mungkin dipenjara instansi kalau di denda bisa lah ya ini pun pertanyaan kita nih yang di denda ini atau yang di penjara ini siapa kepala PU nya atau instansinya nah pertanyaan ini lagi yang tidak kalah penting rekan-rekan uang di denda itu buat siapa menurut saya udah pasti untuk masuk ke kas negara ya kan jadi kalau ada kejadian seperti tadi di denda misalnya diproses sama petugas lalu lintas misalnya berarti dendanya masuk ke kas negara lah bagaimana dengan korban tadi berarti undang-undang ini pasal ini apa untungnya ya buat korban tadi ya kan-kan-kan korban tadi tetap juga berarti biaya sendiri coba rekan-rekan itulah makanya saya pernah usulkan di undang-undang ulangi saya usulkan di KUHP kita yang baru agar ganti rugi atau denda ini ditujukan kepada korban siapa korbannya kesitu lawangnya gitu loh jangan kekas negara kalau seperti inilah ada orang celaka jalan rusak kalau diproses PU Departemen PU atau Kepala PU didenda sampai 120 juta tapi uangnya masuk lagi ke kas negara bukan ke korban ini karena disini gak disebutkan kemana uangnya tapi biasanya kalau denda kan masuk kas negara tilang-tilang itu denda tilang ini kan masuk kas negara ya rekan-rekan karena ini hanya menambah wawasan kita aja ternyata ada pasal seperti ini tapi jarang juga saya lihat di proses orang yang jatuh karena jalan rusak dan satu lagi rekan-tambahan ini di pasal 273 tadi diatur juga tentang kalau misalnya jalan rusak tidak dibuat tanda tidak dibuat pemberitahuan oleh departemen PU tadi didenda juga departemen PU itu sampai 1 juta setengah rekan-rekan ya mudah-mudahan ini menambah wawasan kita lah ya ternyata begini ada denda sebesar 120 juta ya kan tetap tonton channel Bang Beli mudah-mudahan menambah wawasan dan membuat kita terhindar dari kesewenang-wenangan Assalamualaikum selamat menikmati